Pak Kasudin, saya hormati Pak Kasudin, Pak Kasudin, Pak Kasudin, Pak Emas, dan dekat-dekat BDS Kalian. Hari ini kita akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan perkara tindak pidana pelindungan pekerja migran Indonesia dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di mana untuk saat ini ada 2 LP yang dilaporkan dan diungkap dan didasari dengan hasil penyertikan tanggal 6 Juni. TKP-nya terjadi di kampung Cagendang, Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Modus uparandinya yaitu tersangka melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan menempatkan pekerja migran secara unprosedural dengan cara merekrut calon PMI-nya yang ada kemudian diproses dan diberangkatkan ke Arab Saudi tetapi tanpa dengan pelatihan yang berkompeten di bidangnya. Namun ini perlu diketahui bahwa negara Arab Saudi merupakan negara Timur Tegah yang diberlakukan moratorium oleh pemerintah Indonesia sehingga harus didasari oleh pesudera yang tepat dan juga pelatihan terhadap pekerja migran dan otomatis melalui mekanisme yang tepat. Nah yang ini tidak dilakukan dengan mekanisme yang tepat sehingga ini dianggap melanggar peraturan. kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 tersangka AR ini yang beralamat di Kebun Jambu, Sirinagali, Kecamatan Cilaku telah merekrut calon PMI. Ini sebanyak 4 orang melalui sponsor atas nama NS dan saudari O. Kemudian dilakukan penampungan di suatu rumah yang disewa selama 1 sampai 3 hari dan tidak dilaksanakan pelatihan pada tempat tersebut. Nah kemudian rencananya akan dikirim ke negara Arab Saudi. Kemudian pada saat dilakukan penampungan didapatkan informasi kemudian dilakukan penindakan oleh pihak kepolisian sehingga dilakukan pencegahan tidak terjadinya tindak pidana TPPO tersebut. Tetapi pasal yang diterapkan unsur-unsurnya sudah dipenuhi karena ia sudah ada niat untuk merekrut dan mengirim secara unprosedural. Kemudian tersangka ini telah bertentangan dengan keuntuan beberapa pasal yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana pada jalan orang. Tersangkanya ada sebanyak 3 orang yaitu inisial AR, kemudian NS alias W, kemudian O alias UO. Korbannya ini ada sebanyak 4 orang. Atas inisial K, kemudian Y, kemudian N, kemudian SN. Saksin diperiksa, ini sebanyak 11 orang. Kemudian kita juga menggunakan dan memeriksa saksi ahli. Barang buktinya berupa beberapa dokumen yang digunakan untuk kebuatan paspor, kemudian juga beberapa catatan terkait data PMI yang sudah melakukan medical check-up, kemudian berkas asli pendaftaran CPMI, kemudian kwetansi-kwetansi pembayaran, dan juga beberapa fotokopi ATP. Kemudian ada juga bundel terkait dengan surat ijit dari wali atau keluarga masing-masing, beserta dengan berbagai kwetansi, dan juga surat keterangan perjalanan laksana paspor. Nah, kemudian juga beberapa paspor yang ada pada pesangkat. Undang-undang dan pasal yang diterapkan adalah pasal 2, junto pasal 9, junto pasal 10, kemudian pasal 2, pasal 9, pasal 10 ini, undang-undang 2.1 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Kemudian kita juntungkan lagi dengan pasal 29, junto pasal 81, undang-undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran. Kemudian kita juntungkan lagi dengan pasal 68, junto pasal 83, kemudian junto pasal 72, dan pasal 86, undang-undang 18 tahun 2017. Ancaman hukumannya ini bisa sampai dengan 15 tahun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!